KONFLIK ASMARA CHRIS HATTA Seperti yang diungkap Chris Hattah lewat video akad nikah mereka Kini memasuki pembuktian di pengadilan agama Bekasi Kamis kemarin, Hilda Fitria menghadirkan sejumlah saksi Yang diakini bisa membatalkan pernikahan keduanya Yang tercatat di kantor urusan agama Bekasi Selain keterangan saksi, Hilda dan kuasa hukumnya Juga menguak kejanggalan buku nikah keduanya Dimana menurut mereka terdapat perbedaan tempat berlangsungnya akad nikah Dengan yang tercatat di KUA Begitu pula dengan nama wali nikah hingga saksi yang berbeda Lantas, apa kata Chris Hattah yang juga hadir dalam sidang kemarin itu? Tempat yang di video itu katanya kan di Halim, di rumah Ustaz Sementara yang tercatat di KUA Jati Asi Tempat pernikahan itu adalah di kantor urusan agama Jati Asi Di sini ada semua Tempat pelaksanaan akad adalah kantor urusan agama Jati Asi Untuk buku nikah itu kan sebenarnya kewenangan dari turut tergugat Yaitu kepala KUA Jati Asi Kita sudah pernah jelasin juga di dalam jawaban, di dalam duplik Bahkan di acara talk show di televisi bahwa Chris Hattah ini nikah dulu Nikah siri, nikah siri secara agama Islam dihadapan penghulu wali hakim Karena tidak ada ayah kandung waktu itu kan Kalau ada ayah kandungnya atau garis keturunan ayah kandungnya oke Waktu itu Chris menyerahkan dokumen-dokumen ya Kayak KTP, dokumen-dokumen untuk nikah KTP Hilda dan juga Chris Pas foto segala macam untuk mendapat duku nikah Itu ke salah satu yang mengurus itu Yang mengurus itu Pokoknya Chris ngasih uang Uang untuk pendaftaran segala macam Karena Chris tidak tahu cara mendaftar Tanya bagaimana dulu Kalau misalnya habis nikah siri Setelah nikah siri bagaimana cara pendaftarannya Karena seorang muhalaf Chris tidak mengetahui Makanya itu ranahnya KUA untuk menjelaskan itu Bak benang kusut Pernikahan Hilda Fitria dan Chris Hattah Seolah sulit diungkap kebenarannya Meski Chris Hattah telah mengeluarkan bukti video akad nikah Hingga prosesi lamaran Tapi Hilda masih teguh dengan pendiriannya Bahkan kali ini Hilda merasa bahwa dirinya dicebak Dan berada di bawah tekanan Saat akad nikah itu dilangsungkan pada bulan September 2015 lalu Tapi benarkah Jika pernikahan itu sebenarnya telah dipersiapkan Dan diketahui Hilda Seperti yang diungkap Chris Hattah Dan memang awalnya aku kesana itu Karena dia ngajak untuk ya menikahkan seseorang Dan dia muhalaf gitu loh Makanya aku ikut Tiba-tiba pada saat disitu aku disuruh duduk Dan disitu dibilang ya seperti itu gitu loh Dia mau sekalian gitu Pada saat itu aku lihat Lihat aku kan disitu videonya aku pakai celana jeans Dengan kemeja yang dilipat-lipat Jelas kaget, shock juga Karena Bukannya Kok ada gitu loh Makanya saya sempat-sempat Tanya ke Hilda Kenapa Kenapa ada video ini gitu kan Terus Ya Hilda cerita lah Enggak kok ma Itu enggak benar Itu enggak benar Itu enggak benar Mak Sebenarnya Waktu itu Hilda Disuruh sama Chris Untuk nemen dia Nemenin dia Mau menikahkan adiknya Terus Kenapa kok ada ijab kabul begitu kan Iya kan Iya sebenarnya itu Itu enggak Enggak Jadi Begini mah katanya Hilda pada saat itu dalam tekanan mah Bohong Ya Karena kan video lamaran saya Sudah keluar Yang namanya di jebak ya Berarti kan tidak ada persiapan dong Ya Gimana saya mau jebak dia Orang cincin yang sudah ada di meja Perangkat talasot yang sudah ada di meja Itu tidak ada jebakan Itu sudah dipersiapkan Bahwa kita itu mau menikah Siapa yang berkata benar Dan siapa yang bersilat lidah Masih menjadi tanda tanya Begitu pula terkait dugaan kekerasan yang terjadi Selama keduanya menjalin hubungan asmara Jika sebelumnya Chris Hata mengaku Hilda sering emosional Hingga tak jarang menghancurkan barang-barang Kini hal bertolak belakang Justru dikuak Hilda Tak sekedar cuap-cuap Hilda juga perlihatkan foto dirinya Mengalami lebam di bagian mata Hingga lengan Yang disebutnya terjadi Karena tindak kekerasan Chris Hata Dia bilang katanya aku mukul pintu lah Inilah itu Jangankan pintu Aku aja yang bernyawa dipukul Gimana pintu yang gak ada nyawanya sama dia Itu aja Makanya aku bilang sama dia Udahlah gak usah terlalu-lalu Kebanyakan ngomong Udah ini Lihat aja nanti endingnya Dan tanggung jawab Udah itu aja Masih aku simpen Kenapa aku gak ngelaporin waktu itu Dan aku gak susun Karena aku kasian Kenapa aku bisa kasian Karena aku liatnya lagi susah Minta uang aja Mintanya sama aku Untuk transfer Untuk listrik dia Untuk bayar Mobil dia Untuk bayar motor Pada saat itu Motor dia kan lagi dikecer Pintanya sama aku Sampai aku pingsan Ini mata aku Mata Mata Dihajar duluan Sampai akhirnya Aku liat ada gelas di depan aku Aku banting itu gelas Untuk pembelaan diri aku Karena dia mukulin aku kan Akhirnya Aku kira dia akan diem Gak akan kukulin aku Ternyata Malah tambah Dia mukulin aku Sampai akhirnya aku jagain Pakai tangan aku Dan tangan aku juga Kalau bisa dilapor Bisa liat ya Muka aku Bis Bentar udah bengep lah Ini kejadiannya Ya itu dia 2015 Bulan Agustus Tanggalnya aku masih inget 16 2015 Kejadian video itu Dia bilang 2015 26 September Cuma beda sebulan Silang Silang sengkaru cerita Chris Hatta Dan Hilda Fitria Juga menyasar Masalah keuangan mereka Di saat Chris Hatta Merasa bahwa Hilda materialistis Dan memegang kendali Atas keuangannya Selama tinggal bersama Sikap berbeda Justru ditunjukkan Hilda Yang menantang Chris Hatta Untuk memperlihatkan Hasil cetak Buku tabungannya Gitu Kalau dia merasa Diporotin sama saya Di saat pacaran Please tolong Dia anak kuliahan Yang belum berpenghasilan Dan kalau memang Dia bercerita Katanya uang dia Abis sama aku Ini itu ini itu Aduh Mending cukupin dulu deh Untuk keluarga dia Kasian juga mamanya Gitu loh Beneran Gara-gara Masalah dia ini Jadi aku yang dikejar Gitu loh Sama orang gitu Nih ya Nih Nih Ada bukti kwitansi Yang dikirim Dari salah satu orang Mengenai Ya hutang itu lah Nih Ya gak tau lah ini Mending tanya aja Langsung sama dia nih Nih Sampai ngirimin ini Mending bayar aja dulu deh Gitu Gak usah halu Yang katanya Aku ngabisin uang dia lah Inilah itu lah Gitu Suruh print aja deh Tabungan dia Buku tabungan dia Suruh print Dari 2015 Apa mau aku yang print Nanti ketahuan loh Aku banyak transfer ke dia loh Dan di tengah konflik panas Keduanya Jalinan cinta Hilda Fitriya Dan Billy Syaputra Tampaknya tak terganggu Sama sekali Meski begitu Billy masih enggan Menanggapi terkait Aksi soning tuding Antara kekasihnya Dengan Chris Hatta Yang kian melebar Kemana-mana Hubungan masih tetap baik-baik aja Oh support Billy support banget Support banget Dia mungkin Orang paling depan ya Sama kayak mama Oh iya Karena kan memang dia tahu Dia tahu keadaannya Karena kan aku sama dia Saling terbuka Gak ada yang ditutup Ujian hati pekan ini Mengguncang sosok istri aktor Fahri Albar Renata Kusmanto Pasalnya setelah ditahan Akibat kasus narkoba Dan sempat dua kali jatuh sakit Kini kasus narkoba Fahri Albar Memasuki babak baru Resmi dialihkan kekejaksaan Uniknya Alih-alih ditahan Fahri justru digelandang Ke rumah sakit Ketergantungan obat Atau RSKO Ada apa dengan Fahri Albar Benarkah Lagi-lagi Ia jatuh sakit Sampai harus dibawa ke RSKO Simok berita lengkapnya Hanya di hotshot Sesaat lagi Terima kasih telah menonton